Kita ke Bontang, Kalimantan Timur, Pemirsa, di mana ada wisata bahari yang mempesona dan bisa dijadikan referensi liburan, yakni Pulau Beras Basah. Di pulau ini menawarkan pesona keindahan bawah laut serta pantai pasir putihnya. Selain itu, wisatawan juga bisa bermain banana boat untuk eksplorasi keliling pulau. Beginilah keindahan Pulau Beras Basah yang berlokasi di Selat Makasar Timur, bagian Pulau Kalimantan. Menurut sejarahnya, dahulu kala terdapat kapal milik Kesultanan Kutai yang sedang berlayar di Selat Makasar. Kapal yang membawa bahan pangan di antaranya beras tersebut tiba-tiba karam dan menumpahkan bawaannya. Karena perairan tempat kapal karam tersebut dangkau, maka beras yang dibawa tersebut tidak tenggelam, melainkan muncul sebagian seperti gundukan. Hingga gundukan beras tersebut berubah menjadi pulau berpasir putih, seperti beras yang selalu basah karena dikelilingi oleh lautan. Di pulau yang memiliki luas sekitar 1 hektare ini, wisatawan bisa bersantai di pantai pasir putih yang indah. Sambil mencoba permainan banana boat untuk berkeliling di sekitar pulau. Pulau yang menjadi andalan kota bontang ini tidak hanya memiliki keindahan pantai dengan pasir putihnya, tetapi juga alam bawah lautnya. Pombak yang tenang cocok untuk dijadikan tempat snorkeling. Tak hanya terumbu karangnya yang indah, Anda juga akan menemui beragam jenis ikan hias yang berenang di selah-selah karang. Terumbunya sih sama ikan hiasnya banyak. Makanya banyak orang untuk mau snorkeling ke bawah, ya itu karena terumbu karangnya itu sama ikan hiasnya itu. Untuk memberi indah pulau beras basah, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur akan memberikan edukasi kepada para pedagang setempat untuk tidak mendirikan tenda-tenda di sekitar pulau karena terkesan kumuh. Yang saya lihat adalah terlalu sempitnya sepis wisata untuk mengeksplor pulau karena banyak dihalangi tenda-tenda yang didirikan oleh pengelola makanan atau pengelola setempat. Untuk ke pulau beras basah, wisatawan harus naik kapal kecil melalui dermaga Tanjung Laut atau dermaga Tanjung Limau dengan waktu kurang lebih satu jam. Satu kapal dengan bermuatan sekitar 20 penumpang itu dikenakan tarif 700 ribu rupiah untuk pulang pergi. Dari Bontang Kelimantan Timur, Zulfir Karas, AINews melaporkan.